Ternyata gue paling happy di titik dimana gue gak harus overthinking atau ngejalanin sesuatu tuh demi orang lain atau oh ini sesuatu yang akan baik dalam sumur hidup gue gitu. Nama gue Adriano Calbi, gue seorang stand up comedian, podcaster, dan masih banyak yang lain juga ya. Gue lulus tahun 2005 dan abis itu gue langsung kerja di advertising agency, dimulai dari AE terus menjadi copywriter sampai tahun 2010 atau 2011 gitu. And then gue full time jadi stand up and then masuk lagi ke advertising sampai akhirnya set up kantor bareng temen-temen gue. Dulu tuh gue cuma ngerasa gue gak banyak nyoba hal-hal lain dalam hidup ya, dalam hidup, dalam karir. Karena memang gue kayaknya orang yang cukup simple dan ngikutin tatanan yang udah ada aja gitu. Jadi SMA, kuliah, keluar kuliah ya kerja ingin berprestasi gitu. Gak pernah punya keinginan jadi besar, jadi artis, punya usaha sendiri apa gak pernah punya keinginan itu. Dan pada saat, ya buat gue pada saat itu nyampe titik recognition tertingginya dan gue ngerasa kayaknya, oh gue kira selama ini yang gue kejar tuh bener, ternyata bukan gitu. Sampai akhirnya gue nyoba stand up. Oke, jadi waktu gue kerja milih bidang ini, bahkan kuliah milih bidang ini pun, bidang advertising, gue memang, tau lah pengen ada di sebuah bidang kreatif, tapi gue gak pernah tahu itu apa. Dan yaudah gitu, jalanin aja, kejar titik goalnya tanpa perlu melihat yang lain, karena yang lain itu distraksi gitu. Yang lain itu gangguan dari fashion gue gitu. Dan perjalanannya gak mulus gitu. Pertama kali kerja, oh bukan di posisi yang gue inginkan. Terus dapet posisi yang diinginkan, kantornya terlalu kecil. Dapet kantor yang lebih gede, oh mungkin bukan kantor internasional. Dapet kantor internasional, oh karena gue bukan jagoannya. Jadi mereka gak akan kasih gue kesempatan. Sampai akhirnya gue di tempat, ya gue dapetin semua tuh. Internasional, gue yang jadi jagoannya apa. Dan menang, akhirnya menang. Yang gue tunggu-tunggu menang. Dan gue ngerasa gini aja nih gitu. Dan gue ngerasa, waktu itu gue mungkin, Mungkin gue udah 27 gitu ya, 27-28. Terus gue ngerasa, kayaknya gue harus nyoba yang lain. Perasaan itu tiba-tiba keluar gitu. Gue pengen, kok gue misalnya nyoba yang lain ya. Gue apa yang mau kayak gini dong. Uang nih hidup ada perasaan itu gitu. Dan berapa kali lagi harus gue ulang. Sampai gue gak mau ngeremehin jalan-jalan orang ya. Tapi gedoran, benturan itu ada terus gitu. Sampai akhirnya gue udah cobain stand up tuh berapa kali waktu itu. Dan gue memutuskan untuk ya udah, fuck it lah gue. Cabut aja gitu gue. Dan ya reaksi semua orang, of course, marah ya gitu. Maksudnya ya orang tua gue marah gitu. Ya bukan marah sih, gak ngerti lah gitu. Ngapain lo 28 tahun cabut dari satu-satunya hal yang lo tau dan lo jago gitu. Maksudnya dan lo ada recognitionnya di situ gitu. Tapi gue ngerasa pada situ ya udah gue. Kalo gue gak ngelakuin ini sekarang, kapan lagi. Itu aja gue juga udah ngerasa. Kayaknya gue telat deh ngelakuin ini. Maksudnya 4 tahun yang lalu kali gitu. Gue selalu ngerasa gue telat dalam ambil decision. Buat gue, pada saat orang bilang gue passionnya apa tuh. Orang menurut gue memutuskan terlalu cepat. Lo passionate about one thing tuh because. Lo belum pernah explore yang lain dan lo belum ngelakuin apa yang lo sebut passion itu selama itu. Passion tuh can be tricky gitu. Dalam kasus gue, passion is something yang. Gue kira itu passion tapi ternyata gue cuma coward about new things. Gue cuma takut mencoba yang baru. Ya karena gue ngerasa gue orangnya cukup simple gitu. Gue orangnya gak punya banyak pikiran yang memberontak di kepala gue. Dan cukup happy ngikutin yaudah gitu-gitu aja gitu. Jadi gue tuh yaudah ngelarin kuliah cepet. Kerja. Kayaknya tuh gue terburu-buru untuk menyelesaikan hidup gitu. Dan ternyata ya hidup tuh panjang gitu. Hidup tuh panjang. Dan lo harus siap sama whatever surprises and curves that life throws at you gitu. Itu sih yang gue nyesel kayaknya kok gue gak punya pengalaman banyak akan itu gitu. Dan biasanya gue lakuin tuh jauh lebih mudah lagi gitu. Karena gue menyukai ini seni yang tanpa filter. Maksudnya ini tuh bener-bener verbal langsung dari otak ke mulut dan didengar gitu. Gak pake langkah-langkah lain. Dan gue seneng karena mungkin cuma seni ini yang gue bisa istilahnya one with the body gitu. Akhirnya kayak gue tau nih gue bahkan banyak momen dimana Oh yaudah mulut gue tuh membawa guanya gitu tanpa harus gue berencana kemana gitu. Dan conversation itu selalu berulang saat gue temuin pelukis yang Sangatnya gue guru acting yang sama jadi mereka somehow di titik state of mind yang trans. Tapi mereka gak kehilangan diri mereka gitu. Jadi yaudah gitu jalan aja. Ya gue mungkin karena gue gak ikutin stand up udah umur yang cukup matang gitu ya. Dan gue melakukannya demi diri gue. Karena pada saat gue melakukannya buat orang-orang yang lain itu kayak gue ngebalikin diri gue ke jaman agency aja gitu. Dimana gue nulis berdasarkan demand gitu. Which is gak apa-apa gitu. Gue punya pekerjaan yang gue melakukan itu gue punya panggung yang dimana gue pengen bisa menjadi diri gue aja gitu. Kalau orang tuntutannya berbeda ya itu purusan naung jawab masing-masing. Tapi gue berusaha. Karena buat gue yang paling suffering itu pada saat everyone recognize you tapi lo kehilangan diri lo sendiri gitu. Itu paling berat. Tapi di sisi lain gue juga believe in balance dimana lo tau banget siapa diri lo tapi no one appreciate you. Atau no one celebrate you. Itu juga menurut gue namanya mati konyol. Jadi gue idealis juga gak mau kayak gitu. Gue gak percaya. Gue percaya gak ada seni yang gak ingin dirayakan gitu. Jadi recognition itu part yang penting. Jadi lo have to find a line between lo pengen dirayakan tapi gak kehilangan diri lo tapi lo gak pengen tau diri lo dan nobody cares. I think there is a sweet spot di tengah yang menurut gue yang paling menyenangkan gitu. Banyak banget musisi yang gue ikutin. Gue suka banget Eric Clapton gitu. Dia di setiap periode hidupnya dia berubah terus berubah dan berevolusi gitu. Karena concern dia berubah dan itu dirayakan sama banyak orang dan itu menyenangkan buat gue gitu. Gue rasa dia kalo cuma buat bikin lagunya itu buat diri sendiri gak ada yang tepuk tangan gue pasti dia stress. Gak mungkin. Tapi getting that two lines itu buat gue. It's a blessing sih. Gue berusaha mengkontrol dan ternyata ya hidup terlalu berusaha untuk dikontrol gitu. Dan semua pengamanan yang gue siapin dinding-dinding itu end upnya ternyata dinding-dinding itu yang ngetrap gue. Gue mesti belajar meng-embrace chaos lebih dini dalam hidup gue. Tapi gak ada yang ngajarin gitu. Karena chaos gak gampang. Karena chaos akan membuat otak lo ya chaos juga gitu kalo lo gak ngerti cara nenanginnya gitu. Padahal ya itu yang harus dilewatin. The reason kenapa gue bikin podcast itu adalah salah satu untuk meng-counter yang tadi orang bilang gue fomik idealis ya gitu. Maksudnya idealis iya. Tapi gue percaya juga gue pengen dirayakan gitu. Kalo misalnya karir komedi gue berakhir sekarang. Ya gue gak terima gitu. Apakah sekian orang yang doang yang tau ini? Ya gue gak terima. Gue pengen ada medium lain yang bisa terus meluaskan what I like to offer gitu. Plus gue juga udah gak punya medium lain gitu. Acara TV gue udah gak ada. Acara radio gue udah gak ada. So gue pengen bikin medium yang gue bisa konstan bisa terus nyebarin tambah gede. With my way gitu. With my style. Sebetulnya gue selalu ngeliat crisis tuh muncul berulang-ulang dan fase yang dihadepinnya berbeda-beda. Gue rasa 28 gue itu adalah quarter life crisis yang telat gue jawab. Quarter life crisis tumbuh di 24-25an gitu. I think gue punya keresahan yang sama when I was 21. Dan ada keresahannya lagi di umur 17. Ada keresahannya lagi di umur 13. So gedoran-gedoran itu selalu ada. Dan kalo lu gak pernah jawab. Dan itu akan terus dateng lagi, dateng lagi, dateng lagi. Dan lu udah set up hidup lu makin tinggi gitu. Jadi kalo lu, dan mungkin lu udah nyicil mobil lu ya. Begitu lu mau hancur itu semua akhirnya berat. Dan gue sih menyarankan orang untuk memberotas sedini mungkin ya gitu. Bukan memberotasi tapi explore gitu. Liat apa yang bisa lu liat. Pelajaran apa yang lu bisa pelajari. Sebelum memutuskan, oh ternyata gue tuh passionnya ini gitu. Titik terendah hidup gue mungkin pada saat gue waktu itu belum memutuskan resign dari agency. Kayak yang gue bilang, gue orangnya sangat terstruktur gitu. SMA kuliah, kerja gitu. I don't wish for anything else. Dan pada saat gue kecil pun gue pernah berantem sama bokap gue. Karena dia nyekolahin SD gue jauh. Dan gue waktu itu bilang kayak, TK bisa dikompleks kenapa SD harus jauh? SD ada juga deket sini. SMP ada, SMA ada. Sekolah tinggi ekonomi ada. Kerja di kelurahan aja lah. Mati di tanah wakaf kompleks. And it's fine gitu. Dan ternyata itu bukan gue. Gue ngerasa gue udah figure out life. Tapi ternyata gue cuma being a coward aja. Gue try to control dan make it everything itu safe buat gue. Dan ternyata pada saat gue building a fortress. Fortress? Fortress? Ya. Benteng biar gue aman. Ternyata malah benteng itu yang ngurung gue. Malah benteng itu yang menyudutkan gue. Dan gue harus berani menghancurkan apa yang udah gue bangun gitu. Karena ya liberation ada di situ gitu. Kalau memang ternyata salah, lo harus berani hancurin gitu. Dan I think ya hidup akan gitu terus aja gitu. Sampai akhirnya lo menemukan. Kan life is about the journey. So hopefully in sekian banyak percobaan. Ya lo menemukan apa yang lo cari. Dan gue berharap, gue mestinya udah kayak gini dari dulu. Mungkin dari umur 13 kali ya. Karena gue merasa ya selalu berulang setiap 4 tahun periodnya. Pada saat pikiran lo gak mampu untuk ngangkat perasaan lo. Lo harus bantu dengan lo being active sih. Lo harus olahraga, lo harus exercise. Dan untuk menguatkan pikiran lo untuk ngangkat mood lo. Ya lo harus belajar untuk tone down pikiran lo gitu. Ya dengan meditasi-meditasi itu membantu gue banget. Bahwa untuk hanya menikmati nafas lo. Gue lakuin yang namanya Transcendental Meditation itu yang non mantra. Dan lo hanya diam dan menikmati nafas lo. Dan lo tidak memikirkan yang lain. Dan pada saat lo melakukan itu, otak lo akan terus ngehajar dengan semua ingatan, trauma. Bahkan lo bisa nangis. Tapi pada saat itu muncul lo harus latih. Ngelepas itu gimana? Gue biasanya ngebayangin itu kayak gelembung yang terbang makin jauh. Dan lo balik lagi ke nafas lo. Sisanya knowledge dan expression gitu. Jadi ya gue percaya. Itu sih kalau buat gue untuk ngatasin saat gue down. Ternyata gue paling happy di titik dimana gue gak harus overthinking. Atau ngejalanin sesuatu tuh demi orang lain. Atau oh ini sesuatu yang akan baik dalam sumur hidup gue gitu. Kata-kata kayak gitu tuh perlu diawasin banget. Karena pada saat itu salah, lo tuh sebetulnya paling berat bukan ngelawan yang lain. Tapi lo ngelawan klaim yang udah lo ucapin buat diri lo sendiri. Jadi lo kejebak sama diri lo sendiri. Dan dulu ada atasan gue bilang gak. Gue inget banget dia bilang, Never turn your back from your monster. Lo harus, you have to fight your monster. Karena when you turn your back, lo balik lagi monster itu udah terlalu besar gitu. Dan ternyata monsternya diri sendiri gitu. Klaim yang lo ucapin, janji yang lo ucapin. Berusaha ngemenuhin ekspektasi orang. Itu fortress yang lo kira bikin lo safe. Ternyata enggak. Ternyata itu yang bikin lo down gitu. Dan itu yang paling bikin gak happy. Dan pada saat lo berani. Makanya stand up gets into philosophical state dimana. Pada saat lo berani ridicule diri lo. I think that's the, itu lo form, itu bentuk lo yang paling kuat sih. Jadi lo udah gak ada lagi yang dijaga gitu. That's it gue. I'm happy just being YM. I think you need to be careful apa yang lo sebut dengan passion dan apa yang lo lakuin. Apakah lo harus tanya ke diri lo, apakah lo udah cukup mengeksplore? Apakah lo sudah cukup merasakan hal yang lain? Paling mengerikan itu adalah pada saat passion itu menyamar jadi ketakutan lo gitu. Lo gak passionate, lo cuma takut mencoba yang lain. Itu yang paling mengerikan. Nah, I don't think chaos is something yang konotasinya jelek gitu. Lo cuma perlu belajar menghadapinya aja gitu. Belajar tenang. Lihat situasinya dengan baik. Karena keteraturan pun juga seringkali mengurung diri lo. Gue dulu karena orang yang sangat terstruktur dan kompetitif gitu. Ekspektasi gue sangat besar. Dan you know, ekspektasi itu mengurung gue gitu. And often disappoint lo. Atau bahkan setelah lo mencapai ekspektasi lo, itu pun belum tentu seperti apa yang lo bayangkan. Jadi gue sekarang berusaha ngejalanin hidup, ya udah jalanin aja gitu. Tanpa ekspektasi, hari demi hari. Lo kalau belajar banyak ilmu yang akhirnya bertentangan dengan yang lain gitu. Lo katanya diset untuk menang. Tapi the greatest feeling of winning dari gue adalah pada saat lo udah gak berusaha menang gitu. Ya udah, biar aja gue gini. Dan gue gak harus kempit dengan yang lain gitu. Dan disitu gue malah merasa menang gitu. Menjadi manusia menurut gue never submit to fear. Makanya di dalam film apapun, lo harus choose bravery. You always have to choose bravery. Karena pada saat lo submit to fear, ya udah lo gak jadi apa-apa. Things just gone gitu. Dan lo cuma menyerah dalam tekanan aja gitu. So always choose bravery in whatever situation. Itu menurut gue jadi manusia. Dan l daughters demot McSoftir in some time. You always have to choose too. Baila ngay-yéreng. Dan lulu kita harus belajar. Dan lulu ya udah niletan cuma seperti itu. Dan lulu kita tengokon hopefully. And the height of the room. Dan lulu kita buat. Dan lulu kita terus dilengal. Lulu kita. Dan lulu kita harus mengeliru up. Dan 186 per hari. Dan lulu kita tahu. Dan lulu kita harus ber нашего. Dan lulu kita udah niletang. Terima kasih.